Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...salah satu inovasi pembelajaran saya yang mengantarkan saya pada Duta Spine. Jadi, di sini saya menggunakan Augmented Reality sebagai Digital Tools-nya. Nah, ini anak-anak. Saya hanya menggunakan, nanti saya lihat kan, Ibu, Bapak-Ibu, ini tidak mahal Bapak-Ibu, tapi menyenangkan untuk anak-anak. Bapak-Ibu hanya tinggal membuat pemantiknya. Tulisan seperti ini di kertas, kertas A4 itu bisa Bapak-Ibu gunting menjadi tiga bagian. Kemudian, Bapak-Ibu, karena ini saya materi-materi di Saini SD ini kan tematik. Ada IPS, ada IPA tentang perkembang biakan hewan di Asia Tenggara. Jadi, nanti anak-anak, ya. Lima menit lagi, Ibu. Ya, baik Bapak. Sebentar lagi. Nah, ini kertas ini kemudian nanti di-scan oleh aplikasi Augmented Reality-nya. Nah, nanti akan muncul gajah, suara gajah, kemudian ini ada merak, suara merak, komodo. Bapak-Ibu bisa menyisikkan di sana, jadi anak-anak nanti kita simpan. Ini bisa dilakukan di saat PJJ juga, Bapak-Ibu. Tapi Bapak-Ibu bilang harus sedikit usaha. Misalnya Bapak-Ibu bikin kelompok, per lima kelompok. Kelompok satu itu tempatnya di mana? Bapak-Ibu simpan ininya, pemantiknya. Nanti biar anak-anak yang canggih. Mereka bergerak, Bapak-Ibu. Tidak di rumah saja, baca WA, blogging, terus isi. Jadi tidak, mereka akan bergerak, tapi tetap dengan standar protokol kesehatan. Buat berapa kelompok per orang. Nah, nanti di sini pemantiknya ada yang video, atau Bapak-Ibu ingin literasi, bisa gunakan wacana, blogging. Nah, ini karena anak-anak itu susah untuk ngomong di depan presentasi, ada keterampilan kreativiti, mengungkapkan. Anak-anak susahkan bicara. Dipantik, Bapak-Ibu, diberi stimulus. Nih, ini hewannya. Tadi dia dapat hewan apa? Oh, dia dapat hewan gajah. Gajah itu termasuk hewan nasional negara ASEAN yang mana? Dia akan bicara. Ini adalah gajah, bla-bla-bla. Bu, ini kan PJJ, tidak bisa dilaksanakan. Betul. Tapi Bapak-Ibu, silakan. Anak-anak itu kan berkolaborasi. Dipideokan. Ini hasil presentasi, dikirimkan. Tapi tetap bisa dibuatkan. Sebenarnya ini masih banyak ya, Bapak-Ibu. Yang contoh-contohnya, tapi karena waktu, itu hanya sedikit saja. Oh ya. Satu lagi ya, Pak? Bisa nggak? Masih ada waktu nggak, Pak? Satu lagi. Tiga menit lagi, Ibu. Menit lagi, baik. Ini, yang satu, yang kemarin, itu saya gunakan STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu saya gunakan, akhirnya, akhirnya kalau yang tadi itu produk, akhirnya mereka komunikasi. Kalau yang sekarang, mereka akan membuat suatu engineering. Atau merangkai, membuat kreasi, yaitu berbentuk mock-up. Ini saya gunakan STEM. Ini saya gunakan STEM. Kok tidak ada? Oh, tidak saya, Seb, di sini. Jadi, ini menggunakan STEM. Anak-anak akan di, masih menggunakan augmented reality, tapi pada hasil akhirnya, anak-anak akan membuat suatu produk. Produknya apa? Karena saya membuat idenya itu adalah sistem tata kota, anak-anak akan membuat suatu sistem tata kota yang baik. Jadi, anak-anak akan mencintai lingkungan. Bagaimana sih cara membuat sistem tata kota yang tidak mencemati lingkungan? Itu adalah STEM saya. Mungkin itu saja, Bapak-Ibu yang bisa saya tampilkan. Jika ada pertanyaan, silakan. Bisa, Bapak-Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Peran yang luar biasa. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk difusi, kita sekaliguskan saja, Ibu. Jadi, pematerai 1, 2, 3, nanti kita akan paralel untuk tanya-jawab dan akan kita akhirkan saja. Jadi, untuk lebih efektif. Baik. Selanjutnya, terima kasih, Bu Dewi, atas pemaparannya. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kita akan masuk ke pematerai yang kedua. Namun, setelah video yang berikut ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hebat yang saat ini hadir dalam acara webinar. Kita akan memasuki sesi yang kedua, di mana sebelum pada pemaparan materi yang kedua ini, izinkan saya untuk membacakan profil mengenai narasumber kita. Nah, untuk narasumber kita yang kedua, beliau bernama Bapak Indra Samsudin, lahir di Sukabumi. Beliau bertugas di SMA N1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dan mengampu mata pelajaran fisika. Pada saat ini, beliau sebagai sahabat rumah belajar, yang di tahun 2020, dan juga beliau menjabat sebagai ketua MGMP Fisika, SMA Kabupaten Sukabumi. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan judul Pemanfaatan Fitur Kelas Maya pada Portal Rumah Belajar. Nah, baiklah, langsung saja ya, kita simak paparan beliau kepada Bapak Indra, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Epa atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Bapak-Ibu sekalian dengan slogan Rumah Belajar. Ya, Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bapak dan Ibu, rangkaian webinar yang kami lakukan, terutama dari sahabat rumah belajar, merupakan rangkaian final dari kegiatan yang telah kami ikuti dari bulan Maret hingga bulan Oktober ini. Dari mulai level 1, level 1 itu kita masuk ke literasi TIK, kemudian level 2 kita ke implementasi TIK, level 3 kita ke kreasi TIK, dan ini adalah finalnya di mana kami harus membagikan sebanyak mungkin apa yang bisa kami bagikan, yaitu kepada level berbagi. Jadi berbagi itu kami lakukan melalui kolaborasi antara tatap muka pada Junai Hijau, kemudian kami juga berbagi melalui media daring seperti ini, dan kemudian juga ke media luring. Jadi, untuk kami sendiri, luar biasa perjalanannya, dan menjadi salah satu bagian dari kisah sahabat rumah belajar untuk menjadi calon duta rumah belajar Jawa Barat, itu adalah satu kesempatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan saya berharap Bapak-Ibu yang ada di forum ini bisa mengikuti jah kami untuk mengikuti pembatik yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan adalah mengenai pemanfaatan fitur kelas maya pada portal rumah belajar. Nah, mungkin karena pandemi, kita semua sebagai guru dituntut untuk bisa berinovasi, bisa berkreasi, menggunakan penguasaan atau kompetensi akan IT yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, semua sekarang, guru dituntut untuk mengetahui IT. Nah, dengan IT, maka kita bisa menyiasati kondisi yang memang sedang terjadi, dan kita diminta untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Bapak-Ibu dan kita semua pasti melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Apakah itu menggunakan LMS yang memang Bapak-Ibu sudah buat atau juga menggunakan media-media seperti Zoom Meeting ataupun yang lainnya. Nah, berbagai aplikasi itu menawarkan kelas maya yang dapat kita gunakan sesuai dengan tingkat kemudahan juga fleksibilitas yang ditawarkan. Nah, pada kesempatan ini, kami sebagai calon duta rumah belajar Jawa Barat akan menyampaikan sebuah alternatif kelas maya yang ada pada portal rumah belajar Kemdikbud. Nah, rumah belajar merupakan sebuah LMS yang plat merah dan menyediakan berbagai macam fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru, peserta didik ataupun masyarakat dalam akses bahan belajar dan bisa melakukan komunikasi serta interaksi yang memang bisa dilakukan secara antar komunitas. Nah, izinkan saya untuk melakukan share screen. Ibu Epa, apakah sudah terlihat tampilan saya? Sudah, Mbak. Sudah terlihat. Pemanfaatan fitur kelas maya rumah belajar saya Indeslin, seorang rumah belajar tahun 2020 juga sebagai Ketua MDMP Fisika SMA Kabupaten Sukabumi. Ya, bagi sebagian Bapak-Ibu mungkin sudah pernah mengenal rumah belajar untuk yang belum kita sama-sama belajar karena adanya saya di sini bukan untuk menggurui tapi kita lebih berbagi. Jadi sama-sama kita saling berkolaborasi. Portal rumah belajar merupakan sebuah media sebuah web yang menyediakan banyak kebutuhan untuk kita sebagai guru. Apakah dalam bentuk sumber belajar apakah dalam bentuk bangsoal ataupun kelas maya ataupun sebuah lem maya yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, inilah portal rumah belajar. Ketika Bapak-Ibu mengakses Camp Digwood map ketika mengakses portal rumah belajar caranya dengan mengetikan portal rumah belajar di mesin peramban maka Bapak-Ibu akan di di linkan ke web yang memang menyediakan kegiatan penunjian pembelajaran. Bapak-Ibu ada yang harus di perbaiki. Terima kasih. Bapak-Ibu portal rumah belajar itu menyediakan berbagai macam fitur. Ada yang namanya fitur utama ada juga fitur pendukung. Nah, fitur utama yang bisa Bapak-Ibu akses diantaranya adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar itu menyediakan konten bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Nah, untuk sumber belajar itu medianya bisa berupa PPT bisa berupa video ataupun berupa simulasi interaktif atau bahkan berupa edugame. Saat ini kurang lebih telah ada sekitar 1050 sumber belajar yang ada untuk setiap pinjang dari mulai TK, Pak Wud, hingga ke SMA atau SMK. Kemudian, fitur utama yang kedua adalah adanya kelas digital. Nah, tentu ini menjadi solusi bagi kita pengajar yang memang di sekolahnya tidak tersedia LMS atau kelas untuk melakukan kegiatan secara daring. Nah, di kelas digital Bapak-Ibu bisa melakukan kegiatan penugasan, kegiatan meng-upload materi, kegiatan untuk berdiskusi, berinteraksi dengan siswa atau peserta didik. Bu Epa, apakah sudah berubah tampilan saya? Belum, Pak. Oke, sudah. Oke. Masih di fitur utama, Bapak-Ibu. Fitur utama yang ketiga di portal Rumah Belajar adalah adanya Bang Soal. Nah, Bang Soal ini menyediakan berbagai macam kebutuhan kita untuk menguji kompetensi siswa. Apakah itu berupa kuis, berupa ujian, ataupun berupa soal latihan. Kemudian, fitur yang keempat adalah adanya laboratorium maya. Nah, di sini kita bisa menyiasati perbatasan alat yang memang tidak ada di sekolah, namun kita masih bisa melakukan kegiatan praktikum. Nah, inilah fiturnya itu lab maya. Jadi, di sana Bapak-Ibu bisa melakukan kegiatan praktikum, menggunakan gawai, ataupun laptop secara virtual. Jadi, bisa dilakukan secara online atau juga offline. Offline di sini berarti Bapak-Ibu bisa mengunduh bahan lab ini untuk kemudian bisa digunakan di lain waktu ketika tidak terkoneksi kepada internet. Nah, selain fitur utama, juga ada fitur pendukung. Ada banyak fitur pendukung yang bisa Bapak-Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti wahana jelajah luar angkasa, kemudian buku sekolah elektronik, kemudian ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan juga edugem. Jadi, sangat lengkap Bapak-Ibu. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, portal rumah belajar ini menyediakannya secara cuma-cuma alias gratis. Saya tampilkan alamat rumah belajar yaitu belajar.kemdikbud.co.id Nah, silakan nanti Bapak-Ibu mengetikan ini di perambahan masing-masing. Nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan sebuah tampilan web yang benar-benar pas untuk kita sebagai guru. Nah, pada rumah belajar kita juga menyediakan web di mana Bapak-Ibu bisa mengikuti kegiatan kursus online. Jadi, ada banyak kursus untuk guru yang disajikan secara online yaitu dalam web simpatik untuk alamatnya belajar.kemdikbud.co.id garis miring pelatihan. Seperti itu. Bapak-Ibu pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan itu hanya sebagai pengantar. Di sini akan saya menampilkan bagaimana cara Bapak-Ibu membuat kelas maya pada portal rumah belajar. Jadi, lebih ke teknis. izinkan saya untuk berbagi. Ya, Bapak-Ibu inilah tampilan portal rumah belajar. ketika Bapak-Ibu mengetikan di URL belajar.kemdikbud.co.id inilah tampilannya. Ada fitur yang tadi saya sampaikan. Ada sumber belajar. Kemudian ada lab maya. Ada kelas maya. Dan lain sebagainya. Di sini Bapak-Ibu bisa mengeksplor kebutuhan apa saja yang bisa Bapak-Ibu lakukan untuk mendukung kegiatan belajaran. Apabila kita lihat ke bawah kita bisa melihat sudah ada 266.045 guru yang bergabung. Dan sudah ada pula 640.870 paksiswa yang ikut ambil bagian. Ini tampilannya ketika Bapak-Ibu mengakses web tersebut. Ada kelas maya. Ada sumber belajar. Ada bank soal. Ada laboratorium maya. Namun pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah mengenai bagaimana cara Bapak-Ibu untuk membuat kelas maya. Apabila Bapak-Ibu sudah memiliki LMS dengan karakteristik yang spesifik. Maka di sini kita mendapatkan satu yang luar biasa sebuah LMS yang gratis kemudian lengkap dan benar-benar mendukung untuk kegiatan psikologi di mana Bapak-Ibu tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran meskipun secara virtual. Bapak-Ibu bisa melihat tampilannya kita bisa mencari kelas kemudian ada juga kelas yang sudah ada di sini ada opsi untuk penyelenggara ada bantuan ada daftar ada login bagi Bapak-Ibu yang memang belum atau baru mengenal kelas maya di portal rumah belajar Bapak-Ibu bisa melakukan pendaptaran terlebih dahulu kita klik daftar Bapak-Ibu bisa melihat di sini ada sekitar tiga pilihan daftar sebagai siswa daftar sebagai guru dan daftar sebagai penyelenggara siswa dan guru tidak bisa mendaftar apabila sekolahnya belum didaftarkan sebagai penyelenggara kelas maya artinya mendaftar sebagai penyelenggara merupakan kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu kita klik ketika daftar sebagai penyelenggara maka Bapak-Ibu akan diminta untuk membuat ID user biasanya terdiri dari huruf kecil dan merupakan gabungan antara karakter angka dengan huruf kemudian kita mengisi nama sekolah ada deskripsi sekolah password dan jangan lupa NPSN sekolah lengkap dengan alamat dan biodata pendukung lainnya kemudian untuk dicermati ketika memilih wilayah Bapak-Ibu memilih daerah tingkat 2 karena saya adalah Kabupaten Sukabumi maka termasuk daerah tingkat 2 maka kita bisa mencari disini kita coba cari Kabupaten Sukabumi ada kemudian ketika data sudah lengkap Bapak-Ibu bisa memasukkan kaca untuk memastikan bahwa kita bukan robot kemudian klik submit atau daftar itu adalah ketika Bapak-Ibu daftar sebagai penyelenggara kemudian ketika Bapak-Ibu sudah membuat akun untuk penyelenggara kita harus menunggu sekitar 1 atau 2 hari untuk memastikan pengajuan kita sebagai penyelenggara kelas maya itu diadmit oleh admin Pusdatin nah ketika sudah diadmin maka kita baru bisa melakukan daftar sebagai guru ataupun siswa bagaimana cara mendaftar sebagai guru kurang lebih sama kita akan membuat ID user kemudian ada biodata yang lainnya nah nanti ketika sudah sebagai penyelenggara sudah terdaftar maka Bapak-Ibu ketika mencari sekolah penyelenggara maka sekolah kita akan ada di pilihan ini kemudian kita isi dengan daerah tingkat 2 masukkan kapca kemudian masuk nah pada simulasi ini saya sudah membuat 3 akun 3 akun ini adalah perannya saya sebagai penyelenggara kemudian saya sebagai guru dan saya sebagai siswa nah sebagai penyelenggara akun saya ini saya kasih nama Smart C kira-kira bagaimana tampilannya seperti ini ada banyak menu yang bisa kita maksimalkan seperti kita mengetahui beranda ada juga master data ada laporan dan menu lain sebagainya nah disini karena sosialisasi masih baru dilakukan maka kelas yang dibuat oleh kami itu baru satu kelas dan perlu diingat kelas ini bukan kelas yang biasa kita pakai tapi kelas untuk per KD saja jadi kelas yang bapak ibu buat per KD saja per topi ini adalah tampilan untuk akun penyelenggara sekarang akan saya coba menampilkan tampilan akun ketika kita bertindak sebagai guru kita login untuk guru saya sudah membuat ini akunnya karena ini mungkin bagian yang akan kita sering pakai pada tampilan sebagai guru kita bisa melihat beranda disini saya baru membuat satu kelas untuk kelasnya kita lihat detail pada bagian detail bapak ibu bisa melihat ada menu modul ada soal ujian ada siswa dan ada penilaian nah kode akses bisa bapak ibu bagikan ke siswa untuk masuk ke kelas kita jadi ketika bapak ibu memberikan atau membagikan kode akses seperti ini ketika siswa akan masuk kelas inilah kode yang harus mereka ketikan untuk masuk ke kelas kita kemudian kita bisa mengubah ilustrasi gambar kemudian ada ID di kelas kemudian ada judul untuk judul bisa bapak ibu berikan misalkan ini karena saya mengajar fisika berarti fisika 11.1 kemudian ada deskripsi berarti menyatakan nama kita sebagai gurunya ada deskripsinya misalkan jadi deskripsi kelas ini berisikan materi fisika kelas 11.1 tagihan berupa tugas dan penilaian kemudian ada tujuan ada sasaran siswa ada nama kelas kemudian ada guru apabila dalam satu kelas kita berkolaborasi atau terdapat lebih dari satu guru maka bapak ibu bisa take guru tersebut untuk masuk ke kelas ini kemudian karena perkade yang sesuai dengan alokasi waktu di silagus bapak ibu bisa mengeset akan sampai tanggal berapa waktu yang kita perlukan untuk menyampaikan materi ini kemudian kata kunci untuk kata kunci bisa bapak ibu gunakan nama bapak ibu jadi ketika siswa mencari kelas nama kita yang akan dicari oleh anak kemudian pada bagian ini bapak ibu juga bisa menentukan prosentase penilaian misalkan untuk nilai forum aktifkan di forum karena di kelas ini bapak ibu bisa berdiskusi dengan siswa kemudian ada juga aspek penilaian yang lainnya dengan total sekitar kalau bobot 100% kemudian nilai minimum kelulusan itu standarnya di kami itu 75 kemudian bapak ibu bisa simpan nah ini untuk mengelola kelas kemudian di kelas maya ini bapak ibu juga bisa menambahkan atau mengupload materi dan ini berupa modul bisa berupa modul tpt ataupun pdf disini sudah saya buat bagaimana kegiatan belajar 1 hubungannya dengan modul tugas dan quiz nah untuk modul bagaimana cara menguploadnya yang pertama kita harus mengumpulkan aset apakah itu berupa powerpoint ataupun aset yang lainnya kita namai judulnya sudah dengan kade durasi jamnya kemudian ada keterangan untuk mendeskripsikan modul nah apabila sudah kita menyiapkan aset untuk kegiatan pelajaran maka bapak ibu bisa drop disini ya dengan catatan file-nya tidak lebih dari 10 MB kemudian kita simpan seperti itu ini adalah cara untuk mengupload modul kemudian untuk selanjutnya tugas nah bapak ibu di LMS rumah belajar ini juga bisa membuat satu penugasan nah seperti yang tadi bapak ibu silakan membuat aset atau ada file berupa word ataupun yang lainnya untuk kemudian di upload disini dimana nanti siswa akan mengerjakan ketika aset sudah ada bisa bapak ibu dipindahkan ke sini kemudian kita simpan seperti itu selanjutnya untuk kuis nah ini yang memang mungkin akan menjadi sedikit berbeda dari yang mungkin bapak ibu biasa lakukan untuk kuis bapak dan ibu bisa mengeset pertanyaan dengan waktu yang memang bisa kita tentukan misalkan untuk 5 soal kuis elektrisitas durasi waktu 30 menit yang memang jelas cukup nah ada petunjuk nah kemudian kita akan mengelola soal nah disini bapak ibu bisa menambahkan soal dalam bentuk PG ataupun benar salah nah kelemahannya mungkin untuk esay belum bisa kecuali bapak ibu menggunakan aplikasi pelengkap yang lain seperti itu nah disini bagaimana cara mengupload atau membuat soal pada bank soal di LMS kelas maya kita coba edit pertama bapak ibu bisa menampilkan pertanyaannya butir soal kemudian ada opsi jawaban lengkap dengan poin jawaban nah saya memperasikan bentuk seperti ini bahwa untuk pilihan ganda itu bisa berupa pilihan ganda muni ataupun berupa benar salah kemudian kita simpan nah ini untuk pilihan yang berusaha benar salah sekarang untuk yang pilihan ganda sama seperti tadi bapak ibu bisa menampilkan bentuk soalnya butir soalnya kemudian bapak ibu juga bisa memberikan opsi jawaban lengkap dengan poinnya seperti ini nanti ketika anak masuk ke kelas ini maka kita tinggal menunggu hasil seperti itu jadi itu tinggal di ekspor saja di ekspor dalam bentuk excel ataupun pdf baik kita kembali ke sini nah satu hal yang berbeda dengan LMS yang biasa mungkin bapak ibu gunakan apabila kita menggunakan google classroom untuk pembelajaran di mana siswa diminta ataupun upload pekerjaan berupa foto atau video maka otomatis kuota atau kapasitas memori kita di cloud akan berkurang jadi ketika bapak ibu menggunakan google classroom semakin banyak kelas yang dibuat semakin banyak tugas yang diminta itu sebetulnya memberatkan kita karena memori kita di cloud akan berkurang nah untuk kelas my ini tidak ada batasan untuk apa ya untuk memori di cloud jadi bapak ibu bisa dengan leluasa melakukan penguploadan materi apakah itu berupa ppt atau bahkan video sekaligus video sekalipun jadi bapak ibu dan yang lainnya kita diberikan LMS yang benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan kita sebagai guru dan yang paling penting ini adalah gratis atau tidak berbahaya seperti itu bu ya pak boleh tahu waktu saya berapa menit lagi sudah itu ya baik iya sih mungkin tinggal 2 menit lagi oke baik bapak dan ibu karena mungkin kena terbatas semakin mohon maaf tidak semua materi paparan dari klasmenya dapat saya sampaikan namun mudah-mudahan dari apa yang dapat saya sampaikan bisa membuat bapak ibu guru mencoba untuk mengeksplor apa itu portal rumah belajar dan mudah-mudahan bapak ibu bisa menggunakan portal ini untuk kegiatan pelajaran karena pesan saya semuanya ada di sini dari mulai bang soal sumber belajar hingga kelas maya mungkin itu yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada bu Eva terima kasih terima kasih Pak Indra atas pemuparan materinya mungkin bagi bapak ibu guru yang ingin bertanya terkait materi fitur kelas maya di portal rumah belajar bisa menuliskannya di kolom chat dimana nanti sama-sama akan dibahas di sesi yang terakhir setelah semua pemateri menyampaikan pemuparannya demikian untuk sesi yang kedua kita lanjut ke sesi yang berikutnya dan untuk moderator saya kembalikan lagi kepada Bapak Indra baik terima kasih Buya Pak Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi yang ketiga akan ada tayangan video sebagai berikut terima kasih selamat menikmati pada sesi yang ketiga mudah-mudahan Bapak Ibu masih berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya baik pada sesi ketiga ini yang akan tampil sebagai pemateri adalah Ibu Epa Musyapaah beliau adalah sahabat rumah belajar Jawa Barat tahun 2020 beliau bertugas di SMA Negeri 1 Tamasri Bogor dan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan fitur laboratori maya pada portal rumah belajar baik kepada Ibu Epa waktu dan tempat disilahkan terima kasih Pak Indra selaku moderator atas kesempatan diberikan kepada saya Bapak Ibu guru sekalian Bapak Guru hebat untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai pemanfaatan fitur laboratori maya yang terdapat pada portal rumah belajar sebelumnya izinkan saya untuk share screen mengenai materi ini maaf ada sedikit Bapak Indra Bapak Indra bagaimana sudah terlihat share screen Bapak Ibu sekalian mengenai pemanfaatan fitur laboratorium maya mungkin disini saya sedikit ada pertanyaan bisakah praktik laboratorium itu di rumah apalagi dengan situasi pandemi seperti ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Nang kemudian Bu Dewi bahwa ada banyak tantangan semenjak diberlakukannya belajar dari rumah baik itu dari segi pendidik dari siswa serta didik maupun dari orang tua jika kita tinjau dari peserta didik tantangannya adalah bahwa mereka ini sebenarnya masih belum nyaman dengan sistem belajar dari rumah ya kenapa karena mereka belum terbiasa untuk beradaptasi di mana siswa itu sebagai pusatnya di mana itu sebenarnya juga merupakan karakteristik dari belajar di rumah mereka itu masih membutuhkan sosok guru peran guru di mana sebagai satu-satunya sumber belajar itu tantangan dari peserta didik kemudian tantangan yang kedua dari orang tua seperti yang kita tahu bahwa ketika belajar di rumah orang tua ini menggantikan peran guru jadi orang tua ini sebenarnya belum siap untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya apalagi orang tua juga di saat seperti ini dituntut untuk bisa selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tantangan yang ketiga jika dilihat ditinjau dari seorang pendidik di sini mungkin beberapa guru itu kurang interaktif selama belajar di rumah dalam artian pendidik ini kurang adanya interaksi selama pembelajaran di rumah kecuali mungkin hanya memberi dan menagi tugas saya pun merasakan demikian jadi memang ada tantangan terutama saat pembelajaran jarak jauh ini yang mensyaratkan kreativitas dan inovasi untuk bisa memanfaatkan platform atau sumber belajar digital yang nantinya bisa bermanfaat untuk pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa terutama bagi apa untuk pendidik atau guru-guru yang mengampu mata pelajaran sains yang notabene tidak terlepas dari kegiatan praktikum maka semenjak diberlakukannya PJJ ini dan belajar dari rumah otomatis kan kegiatan praktikum itu mengalami sedikit kendala dimana yang seharusnya anak-anak itu pesiswa kita melakukan praktikum di sekolah maka mau tidak mau untuk saat ini harus dilakukan di rumah dengan segala macam keterbatasan baik itu dari segi alat maupun bahannya nah untuk itu kita sebagai pendidik tidak lantas berdiam saja itu momen-momen seperti ini kita dituntut untuk berkreasi berinovasi bagaimana caranya supaya pembelajaran terutama untuk praktik ini tetap berjalan nah salah satunya otomatis kita mulai melak teknologi seperti itu ya jadi kita disini mulai mengembangkan menggunakan teknologi salah satunya yang bisa kita implementisikan adalah kita berusaha untuk mencari media-media pembelajaran berbasis praktikum nah salah satunya disini adalah pemanfaatan laboratorium maya jadi dengan tadi latar belakang yang saya sampaikan sedikit yang saya sampaikan tadi kita juga akhirnya bisa membuat suatu kesimpulan bahwa sebenarnya praktik ini bisa kita lakukan di rumah nah bagaimana caranya mungkin disini saya ingin menyampaikan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengakses fitur laboratorium maya di portal rumah belajar nah laboratorium maya yang dikembangkan oleh postekom di bawah kemdikbud ini adalah suatu bentuk tiruan dari laboratorium sebenarnya yang bisa digunakan untuk aktivitas pembelajaran ataupun penelitian secara ilmiah untuk menekankan sebuah konsep atau mendalami sebuah konsep nah keunggulannya apa yang dimiliki oleh laboratorium maya di portal rumah belajar ini pertama laboratorium maya ini melengkapi sumber belajar peserta didik sebagai bentuk pengintegrasian dari pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan laboratorium maya ini bukan salah bukan satu-satunya pengganti dari laboratorium real dia hanya sebagai pendukung dimana untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada selain itu juga dimungkinkan bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium secara fisik maka bisa digunakan laboratorium maya kemudian keunggulan yang kedua adalah memiliki kemampuan modeling dan simulasi yang memungkinkan untuk memperjelas konsep nah tahapan untuk mengakses laboratorium maya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Indra Bapak dan Ibu silakan masuk ke dalam portal rumah belajar ya di belajar Kemdikbud nanti disana ada fitur utama dalam fitur utama tadi sudah disebutkan ada kelas maya sumber belajar kemudian bangsoal dan laboratorium maya jadi nanti Bapak Ibu langsung mengakses pada bagian merah ini kemudian klik pada coba sekarang atau Bapak Ibu langsung mengetikan di laman vlab.belajarkambikbud jadi dia nanti langsung menjurus ke laboratorium mayanya nah setelah tadi Bapak Ibu mengklik coba sekarang maka akan muncul tampilan seperti ini ya ini beberapa contoh model praktikum yang bisa Bapak Ibu gunakan ya nah jika Bapak Ibu ingin menggunakan atau istilahnya ingin berselancar lebih jauh Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian lihat selengkapnya nanti pada bagian ini akan muncul tampilan dari laboratorium maya sebelah kiri ini adalah sidebar berisi kategori lab maya untuk jenjang SMP dan SMA dan disini ada sedikit keunikan ya Bapak Ibu dari laboratorium maya bahwa disini ternyata ada praktik untuk pembelajaran matematika jadi ini bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang mengampung mata pelajaran IPA maupun matematika sedangkan bagian tengah bagian dashboard ini berisi laboratorium yang terbaru nah jika Bapak Ibu ingin mengeksplor lebih jauh kira-kira jenis model praktikum apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu bisa mencari pada bagian yang kanan ini nah nanti ketika Bapak Ibu sudah menemukan jenis praktikum yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu silahkan klik pada bagian yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu nah untuk ini saya ingin menampilkan jenis laboratorium maya untuk mata pelajaran fisika yang mungkin nanti bisa diakses ada beberapa saja disini yang saya tampilkan ada hukum Hock, hukum Boyle, rangkaian seri yang hukum Newton dan sebagainya nah tadi seperti yang sudah saya sampaikan ketika misalkan disini saya memberikan contoh saya memilih untuk praktikum gerak parabola jadi nanti di klik pada bagian kanan dari tampilan dashboard tadi ya Bapak Ibu klik jenis percobaannya disini saya memilih misalkan gerak parabola maka akan muncul tampilan seperti ini disini ada sedikit deskripsi kemudian ada bahan referensi bahan teori LKS kemudian kita bisa mendownload laboratorium maya ini untuk nanti penggunaannya secara offline nah ketika kita ingin melakukan percobaan kita langsung klik aja pada lakukan percobaan sekarang maka disini akan muncul tampilan seperti ini yang bisa Bapak Ibu lihat disini peserta didik secara bebas bisa mencoba variable percobaan yang secara variatif jadi disini peserta didik bisa melakukan manipulasi variable bagaimana misalkan variable satu dibuat tetap variable lainnya dibuat berubah nah disini juga kita mengajak peserta didik untuk mengembangkan sebuah konsep jadi untuk pelajaran IPA itu memang terutama saya untuk fisika selalu yang diutamakan itu bagaimana kita mengembangkan konsep-konsep di anak jadi dengan anak memanipulasi data kemudian mereka membuat suatu hubungan antara parameter satu dengan parameter yang lainnya disitu kita sudah mulai membekali anak untuk mengembangkan konsep dari sini juga kan nanti anak tahu oh ternyata kesimpulannya A ternyata kesimpulannya B dari dua kesimpulan ini kita hubungkan lagi kita akan membangun lagi sebuah konsep yang baru atau misalkan untuk suatu hukum nah dari suatu hukum misalkan hukum fisika nanti dikembangkan lebih jauh lagi anak itu nanti dengan sendirinya bisa membuat suatu persamaan atau rumus ini salah satunya berfikir kritis melalui pemanfaat dalam laboratorium maya nah disini tahapan yang bisa dipersiapkan oleh bapak dan ibu guru untuk tahapan persiapannya bapak ibu guru mungkin disini tidak perlu membuat akun karena akun tadi sudah terakomodir di kelas maya jadi bapak ibu langsung aja nanti masuk ke fitur laboratorium mayanya kemudian menyiapkan lks dan di tahap pelaksanaan disini bapak ibu bisa langsung menyiapkan forum diskusi menguduh materi mengirimkan bahan referensi dan disini juga kita persilahkan peserta didik kita untuk mempersentasikan untuk mengomunikasikan dari hasil praktek yang sudah mereka lakukan kemudian di tahap evaluasi guru bisa menguduh tugas yang dikirim oleh peserta didik dan melakukan penilaian nah laboratorium maya selain yang berada di fitur utama di fitur utama dari portal belajar bapak ibu juga bisa mengakses di fitur sumber belajar yang lain ini masih dalam satu portal rumah belajar dimana yaitu di M edukasi nanti di M edukasi ini bapak ibu silahkan klik pada bagian ini disini nanti akan ditampilkan juga berbagai macam konten baik itu super pelajar secara video audio ataupun web nanti setelah bapak ibu mengklik bagian M edukasi ini tampilan M edukasinya dimana M edukasi ini dikelola oleh salah satu bagian dari pusdatin itu di Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan ya bapak ibu nanti bisa mengakses pada bagian konten lengkap ini disini nanti ada virtual laboratorium bapak ibu bisa klik ini nanti akan muncul berbagai jenis laboratir maya cuma perbedaannya kalau kita mengakses di M edukasi maka tampilan nanti laboratir mayanya itu berupa aplikasi jadi kita download dulu nanti mungkin hasil downloadnya baru bisa kita share ke anak berupa aplikasi jadi nanti ketika anak mendownload aplikasi itu semacam mereka mendownload di playstore nanti jadi berupa ikon-ikon itu bisa peserta didik pelajari di rumah jadi kita praktik bisa kapan saja dimana saja dan tidak terbatas oleh waktu mungkin itu salah satu kelebihan kalau menggunakan aplikasi nah ini salah satu tampilan yang di virtual maya yang berada di edukasi ini semuanya berbasis aplikasi kalau sumber belajarnya itu kalau bapak ibu eksplor lebih jauh di edukasi memang rata-rata berbasis flash ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi kali ini untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator bapak indra silahkan bapak indra baik terima kasih atas papanannya luar biasa melengkapi dari apa yang telah kita sampaikan apakah itu dari saya juga dari ibu Dewi bapak dan ibu mengingat waktu mungkin tidak semua pertanyaan akan kami tampilkan namun akan kami coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu dari Pak Didik Juliawan ya Pak Didik berasal dari SMA 2 Kota Bali beliau bertanya dan pertanyaannya ditujukan untuk ibu Dewi bagaimana cara menanamkan sikap atau karakter di masa pandemi secara daring kemudian bagaimana cara menilainya terima kasih ya untuk pertanyaan ini mungkin akan langsung dijawab oleh ibu Dewi silahkan ibu Dewi untuk menjawabnya Assalamualaikum Bapak terdengar terdengar bu silahkan untuk karakter untuk karakter itu dilihat karakter apa yang ingin diukurnya misalkan karakter percaya diri kemudian atau karakter gotong royong karakter religiusnya jadi kalau untuk karakter berarti Bapak memang harus membuat suatu teknik atau strategi pembelajaran atau rencana pembelajaran yang bisa atau memungkinkan memfasilitasi bahwa itu akan muncul misalnya Bapak itu menginginkan bahwa bisa kategori pembelajaran menggunakan STEM nah kalau menggunakan STEM berarti akan ada misalkan ingin kolaborasinya keluar gotong royongnya keluar karena menggunakan STEM berarti kita menggunakan kolaborasi itu diminta dipideokan pembelajaran merekanya seperti itu karena yang dinilai adalah gotong royong berarti pada saat pembuatan engineering rekayasa atau karyanya itu minta anak mempideokannya atau Bapak Ibu bisa melakukan Zoom misalkan kalau di SMA itu kan sudah biasa pakai Zoom Zoom itu bisa di-breakout kan di-breakout kemudian Bapak di-breakout dibagi kelompoknya karena pembelajarannya adalah kolaborasi dibagi kelompoknya kemudian Bapak masuk ke sana perlihatkan setiap anak itu bekerja sama atau dia ini cuma diam saja atau dia cuma iya-iya saja dia menunjukkan keseriusan atau tidak itu bisa dilihat memang kalau untuk karakter agak sedikit susah juga ya tapi yang terpenting adalah bahwa di sana yang kita inginkan dalam pembelajaran pembelajaran jarak jauh itu adalah meski kita tahu bahwa pandemi ini kita tidak atau anak-anak diminta untuk berhenti berangkat ke sekolah tetapi anak-anak tidak diminta untuk berhenti belajar artinya adalah tumbuhkan saja semangat anak-anak mau belajar di rumah ataupun mau belajar di sekolah itu tetap semangat kalau religius biasanya jadi kami itu di pagi harinya sebelum pembelajaran atau di atasnya itu lakukan kebiasaan untuk melakukan pengamalan sila-pancasila kalau di saat seperti ini Pak Pancasila itu kan ada lima pengamalan Pancasila-nya itu itu harus dilakukan tiap hari misalkan tiap hari itu harus ada bantu orang tua itu harus ada sholat itu harus ada jadi ada karakter-karakter berarti dia religius harus ada di sholat subuhnya ada bukan berarti wah apa-apa di video kan tapi kan itu untuk memantau karena apa karakter itu dibangun tidak serta-merta langsung jadi tapi dia butuh pengupukan nah pada saat anak-anak di sekolah itu pastikan kalau anak-anak itu sholat pagi-paginya kalian sudah sholat belum sudah bantu orang tua di rumah belum potokan dulu mana bantu orang tuanya di rumah kemudian kebaikan apa yang hari ini kamu lakukan jadi setiap hari itu karakternya memang kalau bisa ya itu dilakukan itu tuliskan selain kognitif yang tadi karakternya itu ya itu tadi melakukan perilaku yang mencerminkan sila Pancasila sila Pancasila kita ada dimakan ya Pak masuk ke dalam karakter tadi dari potong royong apakah membantu ibunya kemudian tulisan kebaikan kamu tadi saya tunggu bantu bantu kucing yang saya kalau baca yang itu malah yang lebih seneng Pak karena apa anak lucu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tampak tapi itu membentuk karakter mereka tuh menjadi seorang yang yang penolong menjadi seorang yang satya misalkan tadi Bu saya bantu nenek-nenek nenek-nenek jebrang tadi Bu saya cuma ngambil ini Bu ngambil sampah sampah apa sampah apa itu namanya kulit pisang itu kan kebaikan juga dengan apa namanya pembiasaan karakter-karakter tersebut itu karena tujuan dari pembelajaran abad 21 juga itu adalah membentuk manusia Indonesia berkarakter Pancasila kan nah kalau di saya itu karakter yang diukurnya itu adalah karakter manusia Pancasila terus ada yang memang harian rutinitas atau pembiasaan ada juga yang memang proyek proyeknya silahkan anak-anak lihat apa apa permasalahan di sekitar kalian yang bisa apalagi anak SMA apa apa permasalahan di sekitar kalian yang bisa kalian lakukan sebagai suatu kontribusi kalian bahwa kalian adalah pelajar Pancasila misalkan pada saat di sekolah SMA itu saat itu ada gempa ada rumah yang longsor atau sebagainya mereka bikin laporannya bu kemarin ada yang gempa bu kami bantu ada di fotokan itu biarkan saja anak-anak berkolaborasi dengan warga masyarakat atau misalkan bu ada permasalahan permasalahan apa itu teman saya berantem terus digimain sama kamu saya ini bu saya musyawarahkan wah itu sudah silahkan nah itu karakter jadi memang sesuatu yang tampak tak biasa saja sebenarnya tapi tidak kenapa? karena karakter itu kalau untuk karakter mungkin itu ya Pak membiasakan jadi ambilnya nanti kita ke karakter Pancasila karena kita sudah melihat banyak kebebrokan-keburukan di negeri ini karena karakter Pancasila di kita itu sudah semakin menurun saya kira ini sebagai tanggung jawab kita bahwa Indonesia itu ciri khasnya itu ya karakter Pancasila itu harus dibangun dan di tingkat saya di tingkat SD itu pembangun karakter itu yaitu pembiasaan tadi tulis kebaikannya seksil apapun lakukan dan tolong dilakukan terus-menerus seperti ini seperti sholat itu wajib membantu orang tua itu wajib kemudian berkontribusi kepada masyarakat juga silahkan dilakukan itu biasanya mungkin itu saja Pak tapi kalau misalkan untuk karakter yang ingin diukur pada pembelajaran memang itu kita harus lihat dan meskipun daring kalau di kami Pak di Kabupaten Bokor meskipun daring kita masih bisa melakukan luring per kelompok jadi saya juga agak capek Pak PJJ ini karena saya tuh ngerasa kalau luring itu daring itu tidak optimal makanya saya suka berpindah-pindah tempat kalau Bapak ingin melihat karakter anak misalkan apa yang ingin diukur oh kerjasamanya oh kepercayaan diriannya berarti Bapak buat per kelompok ini anak-anak kalian kelompok satu kan kelompok satu itu nanti Bapak akan lihat kerjasama tim kalian pukul 7.30 sampai pukul 8 itu adalah waktu Bapak untuk kalian Bapak datang ke sana kemudian kelompok dua itu 8.15 sampai sekian memang capek Pak saya juga merasakan karena saya juga kompisit juga ya Pak seperti itu tapi ya itulah proses pendidikan yang memang sedang kita laksanakan sekarang jika memang menginginkan kualitas yang lebih baik seperti itu jadi ya Bapak bisa datang ke beberapa perkelompok kalau tidak datang Bapak bisa gunakan breakout di Zoom dibagi-bagi kelompoknya sama sistem terjentral apa yang ingin Bapak ukur yang ingin Bapak ukur misalkan ya tadi gotong royongnya kepercayaan diriannya tanggung jawabnya itu bisa dilihat mungkin itu saja Pak Indra mudah-mudahan tidak puas jadi gini Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada saya atau ingin mendiskusikan apapun Bapak Ibu bisa gunakan padlet yang tadi kemudian Bapak tuliskan nama Bapak nama Ibu nanti saya lihat nanti saya balas di padlet saya karena pasti tidak akan cukup waktunya ya Bapak Ibu padletnya masih bisa disyare kembali mungkin Pak baik jadi luar biasa mungkin saya ingin sekedar menambahkan bagaimana cara kita menanamkan karakter atau sikap kalau di kami kami membuat satu format oleh kurikulum di sekolah format agenda harian siswa jadi dari mulai siswa bangun tidur kemudian diberaktifitas semua kegiatan pelajaran sudah kami siapkan misalkan untuk mengukur sikap religius anak harus melakukan sholat duha kemudian pada saat mau masuk ke PJJ anak diminta untuk selfie menggunakan seragam itu kan bisa menanamkan salah satu bentuk kedisiplinan kemudian anak juga disiapkan format dalam hari itu dia melakukan literasi apa nah jadi beberapa hal yang memang bisa kita ukur mungkin bisa kita lakukan dan kita bisa memantau ataupun bisa mendapatkan data yang bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penilaian sikap meskipun kita melakukan pelajaran secara daring mungkin seperti itu tambahnya dan Bu Dewi mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 mungkin bagi kita ada yang akan melaksanakan seluruh Jumat namun Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk setiap pertanyaan akan kami tampung dan akan kami jawab melalui nomor yang sudah Bapak Ibu sampaikan di menu chat ya mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu kegiatan ini akan kita akhiri dan bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya ditunggu saja karena kami selai janji yang kami sudah sampaikan di awal bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan giveaway berupa pulsa dari kami sebagai bentuk apresiasi mungkin Bu Dewi pada kesempatan kali ini itu saja Bu Epa jadi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu hebat kita bisa berbagi juga dan akhir kata saya dan Bu Epa juga Bu Dewi kami dari Planetia webinar kolaborasi Duta Seh dan Duta Rumah Belajar Jawa Barat tahun 2020 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan semoga kita bisa bertemu kembali lain waktu terima kasih wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati